gila jadi konsepnya itu mirip kayak seronteng tapi bumbunya bumbu pecel wah yuk kita coba yuk yuk kita coba yuk oke selamat pagi seluruh dimana pernah anda berada jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo kali ini Kang Parti sedang berada di kawasan perayungan Sawoponrogo ini konon ada cerita ada penjual pecel yang lokasinya itu di pedesaan masuk gang lewati gunung naik turun balik lagi ketemu gunung lagi pokoknya jalannya ini agak sulit wah tentu ini sudah langka dan saya belum pernah menemukan satu kalipun ada warung nasi pecel yang menyajikan dengan sambal kelapa infonya dari Mas Karis Mas Haris Mas Bebek Rempah Mbak Pipit itu lho katanya kemarin Kang disini tuh ada warung pecel yang jualannya itu di dapur dan masih menggunakan tunggu kayu menjualnya sudah sepuk dan ciri kasnya pakai sambal kelopong yang enak dan pedas wuuu saya pun langsung meluncur sini pukul 7 pagi saya harus berangkat supaya tidak kehabisan kita ambil jalur ke sawu kita harus sabar di perjalanan tidak boleh kemerungsung dan di karen kiri itu banyak sekali petani yang sedang panen petani yang sedang memanen sawahnya lalu lintas cukup lengang disini tidak terlalu padat tapi tetap waspada nah biasanya ada mbak-mbak yang mau ke sawah itu kalau menggok tidak pakai rating langsung menggok makwer itu berbahaya nah ini di depan ini ada warungnya Bebek Mas Ilham waduh Raja Basah wah sekarang gede banget warungnya kapan-kapan kita mampir disitu ya nah sesampainya kita di Kecamatan Samo atau Kelurahan Perayungan ini ada jalan ke kanan ini berdasarkan petunjuk dari Gokomep ya ini jalannya ke kanan nah ini di depan ini ada tuku SHT RATI kamu ambil jalur kanan langsung aja pelok bladur sadaaaah jalannya sudah mulai kecil dan banyak berlubang sabar gak boleh ngebut kalau ngebut bencut hehehe yuk kita cari gimana lokasinya ini saya hanya mencari berdasarkan panduan dari Gokomep semoga tidak tersesat jalur berdasarkan petunjuk dari Gokomep ini kalau dari Gokomep katanya ini dari jalur ini ambil ke kiri tapi saya juga belum yakin coba saya pastikan dulu ya di Gokomep ini benar atau tidak ini warungnya namanya warung bahsuti cek aja di Gokomep warung bahsuti kalau kamu mengikuti perjalanan ini wah ini harus menaiki gunung melewati lembah sungai mengalir indah ke samudera hehehe ya kita ambil kiri ya lor kita ikuti jalan dari Gokomep lurus melewati kampung-kampung yang masih alami rumah-rumah yang ya sederhana khas perdesaan dan udaranya masih sejuk wah banyak ayam-ayam berkeliaran di pinggir jalan nah kita ambil jalur kiri nah ini kita sudah melewati pegunungan jalannya naik terus banyak hutan kanan kiri kita ini hutan hehehe ini maksudnya di kecamatan Sawo ya tepatnya di desa perayungan nah ini kita naik terus sampai ketemu kampung perkampungan nah kita coba cek apakah Gokomep ini memberikan alamat yang sesuai dengan tujuan saya ya lokasinya tidak jauh kalau dari Gokomep ini mungkin di sekitar sini ya nah ini di sebelah kanan ini kurang lebih ya kita coba lihat ke depan nah dari luar ini gak kelihatan kalau ada warung lho hehehe mungkin orang yang baru datang sini juga gak tahu kalau disitu ada warung nasi pecel wah ini rumah-rumahnya rumah antik klasikan terus disini lho rumah-rumah yang ciri khas pedesaan masih asri gitu banyak pepohonan terus alamannya luas bisa untuk bercocok tanam di depan ini sampai di Mejit Cepertiga ini saya belum ketemu dimana lokasi depannya dan katanya ini kita harus balik lagi mungkin sekitar 100 meter ada di kiri jalan oke kita cari ya kita cari apakah betul alamannya ini balik lagi sekitar 100 meter di kiri jalan nah ini rumahnya Pak Lurah itu yang katanya nah ini kita balik lagi katanya degang dan ini kita masuk ke degang wah ini jalan khas pedesaan lho ada makadam atau batu yang ditatarapi wuuu ada juga gombal-gombal berselerakan ada kandang dan ternyata jalannya butuh tidak saya temukan disini ada penampakan sebuah warung yang ada kandang-kandang dan itu ada payu berwarna-warni coba saya pastikan lagi gimana ini lokasinya kalau di map sini gak jauh dari lokasi ini lho mungkin sekitar 2 langkah 4 langkah dari ini coba kita balik kita tanya ke warga sekitar mungkin ada yang gak kasih tau atau mungkin ada orang yang sedang jalan-jalan di pinggir jalan kita tanya-tanya ya ini dimana sih warungnya Mbah Suti yang terkenal dengan sambal keloponya itu yuk kita cari tau kita balik lagi nah kita lewat lagi dimana sih warungnya Mbah Suti itu apakah di dalam itu saya gak yakin coba ini saya tanya sama mas-mas sedang mau ngomong anaknya lho ya kita tanya masnya ini dulu ya gara-gara cangkut mas iya warungnya Mbah Suti pun ini lewat ini lewat ini sebelah aku ini ya mas apa lewat ini gara-gara ini gara-gara ini oh ala gara-gara ini apa yang buat ini nanti nanti aku ceritanya jari-jari sambal yang enak jari-jari kelopong gitu iya cek foto ini nanti 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 ternyata lokasinya bener loh yang seperti saya kira-kira tadi lokasinya ada disini dan tidak sama sekali nama seperti warung hanya seperti kita di rumah dan belakang-belakangnya itu menjadi ciri khas di pedesaan ini mungkin panenan jagung yang di depan ini oke kita masuk iya yuk ya di soteng ya hahaha ini enggak 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 rara ditekan ini شر maka singan liesu Pintu banget karena gimana pulang di sob iya apa? kok mbak bebitnya? kok mbak bebit? kayaknya ini dia ya nih hahaha aku jadi foto nih Pak Samet, sekarang kodomoto aneh ini PSG lah mbak? SPG? hahaha 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 iya 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 sampe izin tenang ke lo hahaha iya 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 agak bebit ya su ketopos ing maju widu spiie kontes apa-apa ada ngurugi yang ikhlu hahahahah kalo lasako jam buli ini yang ngurugi di benak li la no no pamet mule terusnya berangret ilali sayuri hahaha hahaha Terima kasih.